Intro Halo kawan semua, jumpa lagi di channel Aan Sutaryat Vlog Kali ini saya akan jalan-jalan menuju salah satu objek wisata yang saat ini sangat ramai sekali dikunjungi Tetapi sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini agar saya terus berkarya membuat video-video yang bermanfaat bagi orang banyak Intro Kabupaten Pandeglang memiliki beragam destinasi wisata Baik itu wisata alam maupun wisata air Salah satu objek wisata air yang sangat terkenal dan ramai sekali dikunjungi saat ini adalah pemandian mata air Cikoromoy Pemandian mata air Cikoromoy adalah suatu kolam pemandian alam tradisional Yang berada di kampung Ciburakan, desa Kadubumbang, kecamatan Cimanuk, kabupaten Pandeglang, Banten Secara historis, objek wisata Cikoromoy Pandeglang ini sudah ada jauh sebelum penjajahan Belanda Secara bertahap, kemudian pada tahun 1975 Sumber mata air ini dilokalisasi oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari Karena ramainya pengunjung yang datang, maka Cikoromoy dijadikan sebagai objek wisata air Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kelebihan dari sumber mata air Cikoromoy ini adalah airnya tidak akan mengalami kekeringan meskipun sudah masuk di musim kemarau Pemandian Cikoromoy ini kolamnya sudah dibedakan sesuai dengan usia Kolam untuk orang dewasa tentu lebih dalam dibandingkan dengan kolam untuk anak-anak Jadi, tempat wisata mata air Cikoromoy ini memang kerap dijadikan sebagai lokasi wisata bersama keluarga Tempat wisata mata air Cikoromoy ini tidak hanya menawarkan pesona beningnya mata air saja Melainkan sudah dilengkapi dengan fasilitas lain seperti warung lesehan Lokasi wisata ini selalu menjadi primadona tempat wisata saat ribur khususnya pada hari Sabtu dan hari Minggu Terima kasih telah menonton! 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 Demikianlah video tentang kemandian mata air Cikoromoy ini Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton!